Hai semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Lodi Ari di video kali ini aku mau bikin masukan ala kampung yang enak dan pas ini bikin kalian nambah nasi ini tuh contoh sekali kalian jadikan sebagai menu akhir bulan kali ini ya teman-teman, aku mau bikin sayur kacang panjang dan tahu untuk resep selengkapnya, silahkan kalian komen terus ya, video saya ini sampai akhir, semoga video saya ini bisa menjadi tambahan buat teman-teman semua, selamat menonton, terima kasih disini aku mau menggunakan kacang panjang yang seperti ini ya teman-teman bukan seperti biasanya, aku enggak tahu apa namanya ini ini kalau menurutku rasanya lebih enak ya teman-teman, daripada kacang panjang biasa cuman kalau dilihat warnanya itu agak gelap ini tuh warnanya kalau enggak ungu, agak kehitaman nah ini untuk kacang panjangnya, aku akan potong kurang lebih panjangnya seperti ini ya teman-teman ini aku potong menggunakan tangan ini aku akan potong menjadi dua bagiannya teman-teman, atau kalau kalian adanya tahu putih kalau kalian adanya tahu putih, kalian bisa gunakan juga tahu putih, terus kalian goreng atau tahu putih aja juga boleh ini untuk tambahan, bisa juga kalian tambahkan tempe ya teman-teman nah ini untuk tahu pongnya, aku cuma potong menjadi dua bagian aja ya karena ini tahu pongnya itu agak kecil dan untuk bahan-bahannya, semuanya udah aku siapkan disini ya teman-teman ini ada daun jeruk, ada lengkuas, ada serai, dan ini ada perbumbuannya juga ini ada santan, disini aku gunakan santan instant ya teman-teman silahkan cek aja di kolom deskripsi ya dan untuk perbumbuannya, aku akan blender aja biar lebih cepat tapi kalau kalian mau diulok juga enggak apa-apa ini ada bang merah, bang putih, cabai keriting, cabai rawit, kemudian ada jahe juga lalu aku tambahkan sedikit air, kemudian aku tambahkan kemiri dan ketumbar juga ya tadi teman-teman ini aku akan blender, agak sedikit kasar aja ya teman-teman, jangan terlalu halus karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku tumbuh sampai airnya itu menyusut ya teman-teman kemudian aku masukkan terlebih dulu, ini ada serai lengkuas daun jeruk dan daun jeruk kemudian aku masukkan perbumbuannya, ini ada tambahan kunyit, ada bubuk, garam, kaldi jamur, serta gula karena tadi belum aku tambahkan minyak goreng, ini aku tambahkan minyak goreng ya biar nanti itu pas menumisnya itu aromenya terlalu lebih enak dan tidak langu nah setelah sambalnya agak matang, ini aku akan masukkan tahunya ya teman-teman kemudian aku masukkan juga santan, disini aku menggunakan satu saset santan instan kemudian aku tambahkan air ya teman-teman, kalau kalian menggunakan santan yang harus juga boleh ini untuk takaran kuahnya, kalian sesuaikan sendiri ya teman-teman karena ada tipe yang suka kuahnya banyak dan ada juga yang suka kuahnya sedikit serta kental nah karena sudah mendidih, aku akan masukkan kacang panjangnya usahakan kalau memasukkan kacang panjangnya itu benar-benar mendidih ya biar nanti warna kacang panjangnya itu tidak berubah dan sesekali jangan lupa diaduk ya teman-teman biar santannya itu tidak pecah karena disini saya menggunakan kacang umum atau kacang hitam seperti ini jadi kuahnya itu warnanya itu tidak seperti biasa ya agak sedikit gelap seperti ini dan ini menurutku kalau kacang ini lebih enak ya daripada versi kacang yang hijau seperti biasa tapi selera orang ini beda-beda ya teman-teman mungkin kalian tipe yang suka kacang panjang biasa oke setelah seperti ini jangan lupa kalian koreksi rasa apakah rasanya sudah pas apa belum kalau sekiranya belum kalian tinggal tambahkan perbumbuannya ya dan ini sudah matang oleh aku siapkan mangkuk seperti ini dan siap untuk disajikan ya teman-teman ini kalau dilihat sekilas seperti ini kok kayaknya kacangnya itu masih mentah ya tapi sebenarnya enggak teman-teman ini kacangnya ampuk banget nah ini aku tambahkan sedikit kuah ya biar lebih enak lagi aku akan tambahkan bawang goreng di atasnya seperti ini ya teman-teman ini simple dan tasnya itu enak banget sekarang waktunya untuk icip-icip ya teman-teman disini aku sudah siapkan nasi anggat dan kalau makan sayur kuah seperti ini itu lebih enak kalau kalian tambahkan telur dadar ya teman-teman tapi kalau kalian enggak suka telur dadarnya bisa disukit ini aku mau coba ya kira-kira itu kacangnya matang apa enggak ini pas matang itu warna kacangnya itu udah ini beda dari tadi pas mentah ya teman-teman tapi kuahnya itu agak sedikit hitam atau sedikit gelap ya gitu karena mungkin ini efek dari kacang bunuhnya tadi ya teman-teman oke aku akan coba dulu untuk kacang panjangnya kira-kira empuk apa enggak ini empuk banget teman-teman kacang panjangnya dan untuk kuahnya gimana rasanya enak gurih karena tadi aku tambahkan ini ya bawang goreng dan ini aku akan makan dengan telur dadarnya gimana pastinya mantap banget kalau makan berkuah seperti ini enak banget teman-teman dan ini mempunyai cipi-ciip ini apa tahunya ini bumbunya meresap apa enggak ya untuk tahunya pokoknya enak banget teman-teman untuk resepku kali ini kalian wajib coba ya di rumah ini cocok untuk persiapan akhir bulan ya karena harganya murah-muriah dan pastinya tuh enak banget oke sekiranya itu dulu ya teman-teman untuk videoku kali ini terima kasih udah menonton dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya sampai ketemu di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye